silahkan menonton, jangan lupa like dan subscribe, pantau terus videonya ya gan hari ini lagi rame banget, Invitemen bisa dapat 500 dolar per hari wow, nah kita lihat dulu dan kita cek dan recek dulu apakah ini benar-benar bayar atau enggak ya atau malah ini web scam atau penipuan nah kita cek dulu dari keamanan website-nya nah kebetulan saya adalah lulusan dari IT jadi kurang lebih saya paham bagaimana web itu dianggap secure atau tidak dan juga kita tinjau dari pendapat orang-orang juga nah kemudian kita lihat di sini website-nya namanya Rapid Workers Curse ya kemudian dia menggunakan domain XYZ emang benar siapapun atau perusahaan manapun bisa menggunakan domain ini ya jadi emang kalau kita domain itu ada macam-macam pilihannya cuma kalau domain XYZ ini dia tergolong domain yang low gitu dia memiliki harga yang lebih rendah kemudian dia biasanya dilengkapi oleh HTTPS nah kemudian ada logo kunci juga di situ ya logo kunci nah kemudian ada juga nih website dengan tampilan yang sama tapi nama atau link-nya itu adalah socialearn.co nah ini saya dapat dari apa namanya dari testimonials-nya tadi kemudian kita cek dulu about us-nya di about us-nya who are nah di sini dia tuh hanya menjelaskan sedikit gitu dan dia nggak menjelaskan dia itu perusahaannya ada di mana alamatnya ada di mana kemudian nomor telepon pun nggak ada di sini ya di sini dia menjelaskan bahwa dia adalah perusahaan socialearn dan kita lihat di link yang rapid tadi ini ya about us-nya seperti apa dan dia itu menampilkan XXS gitu nggak jelas banget kan nah ini kalau dari segi tampilan website ya tadi ini aku reviewnya dari segi tampilan websitenya dia dari link-nya aja udah beda tapi tampilannya sama ini kejanggalan yang pertama kemudian kita lihat dulu info oh nggak no no kita lihat dulu testimonials nah jadi ini ada beberapa orang yang berafiliat dengan socialearn dan ini di upload oleh youtube socialearn itu sendiri bukan dari orangnya gitu dan ini aku udah buka tabnya dia sudah memiliki beberapa video tapi di video tersebut dia itu dia itu cuman durasinya beberapa detik nggak menjelaskan gimana sistemnya di bayarnya seperti apa menggunakan apa dan lain sebagainya ini lebih ke review yang ada di tiktok kalau aku lihat dan awal uploadnya dia itu 3 bulan yang lalu dan setelah itu dia nggak upload lagi guys dan ini orangnya tetap itu-itu aja kalau aku lihat di website-website Quora yang membahas tentang tanya jawab socialearn ini benar-benar scam atau berbayar orangnya cuman-cuman ini-ini aja gitu dan saya menyimpulkan bahwa ini adalah hanya tipuan aja bisa aja ini adalah influencer yang dibayar ini di website Quora ada salah satu orang yang dia sudah daftar di socialearn ini dan setelah beberapa waktu dia nggak mendapatkan uang yang sudah dijanjikan gitu dan kita lihat ketika dia send message ke socialearnnya atau ngirim pesan ke socialearnnya atau ke CSnya malah dimintain kredit card gitu dan scam tandanya selain webnya itu nggak jelas tadi ya udah jelas ya tadi linknya itu berbeda dua domain dua link yang berbeda kemudian dia dimintain kredit card dan bisa jadi pemilik webnya ini nanti akan menyalahgunakan data kalian menyalahgunakan data kalian mulai dari alamat IP kemudian nama kredit card kalian nama kalian dan lain sebagainya bisa aja ini dimanipulasi dan data kalian bisa aja disalahgunakan entah itu digunakan untuk pinjol atau dan lain sebagainya dan ini emang sudah marak di cryptocurrency gitu di bitcoin kan ada nih kalau kita lihat di webnya ada orang yang withdraw dan masuk di bitcoin dan ya kita gak tahu seperti apa sistemnya apakah dia benar-benar bayar kalau di webnya emang ada reviewnya si programmer bisa saja nge-set sendiri ini sebagai ya settingan gitu kita gak pernah tahu apakah ini benar-benar user benaran atau enggak dan di website Quora ini bisa kita lihat ada beberapa orang juga yang review yang sudah apa ya ya secara logika ini benar-benar gak mungkin untuk membayar ya kita bayangkan dengan hanya dengan invite friends dibayar 500 dolar what siapa yang mau bayar kita dengan misalkan ada berapa user ya yang daftar disini dan kita gak bisa membayangkan bagaimana sistem atau sistem kerja dari perusahaan ini dan ini kalau kita lihat emang ada orang yang respon kalau dia itu dibayar tapi ya orangnya cuma itu itu aja gitu dan ada juga nih nama web yang lain namanya findalady.xyz findalady.xyz kemudian ada rapidworks ada social earn.co jadi kalau website emang benar-benar dia itu bisa dipercaya harusnya dia itu berjalan dari link ke link misalkan dari home ke menu about us ke menu testimoni itu menggunakan link root-nya menggunakan social earn.co tadi gitu dan ini dia memanipulasi domain gitu jadi teman-teman wajib wajib banget saya sarankan untuk berhati-hati ya jangan sampai kalian tertipu kalian wasting time buang-buang waktu kalian hanya untuk kegiatan yang ternyata kalian ditipu dan akhirnya nanti kalian datanya dimanipulasi disalahgunakan dan lain sebagainya gitu ini ketika saya klik live payment dia loadingnya lama banget padahal koneksi saya karena ini malam jadi bagus tapi dia cuma loading kayak gini oke kalau kalian smart people silahkan berhati-hati dan ikuti saran saya untuk tidak mencoba lebih jauh lagi karena disini saya mau edukasi teman-teman semua untuk kebaikan teman-teman semua dan untuk teman-teman secara umum dan kita lihat lihat kontaknya di website-nya ini apakah dia memiliki kontak yang valid kita scroll dulu dan dia hanya punya email kalau email kan kita gak tahu ya yang menerima email ini siapa kemudian alamat perusahaannya juga disini gak jelas kemudian gak ada nomor telepon resminya juga oke itu adalah poin-poin ini yang selanjutnya yang wajib kita waspadai oke biar gak terlalu banyak bacot disini saya mau coba sign up mau coba daftar aja mau lihat aja sih dia masuknya apa aja syaratnya ternyata hanya full name username email password confirm password dan segampang itu kalau misalnya ini adalah sebuah website resmi biasanya itu kita diminta untuk verifikasi email untuk memastikan bahwa pemilik email ini adalah kita sendiri gitu dan kalau misalkan ini emang iya maksudnya emang bener-bener website resmi kan kalau gak ada verifikasi email dari mana si pemilik atau si perusahaan ini tahu kalau itu adalah email saya sendiri gitu nah ini saya sudah login dan ternyata emang gak ada verifikasi email disini invite people dapat 10 dolar kemudian orang yang ngeklik link kita itu dapat berapa tuh 2 dolar lumayan aduh hari ini hari gini gampang banget cari uang guys awas tipu-tipu jadi ini webnya rapid work curse oke kita lihat disini saya langsung dapat berapa ratus ribu awal login itu nah kemudian kita lihat paymentnya oh sorry on ya kita lihat paymentnya dulu kita coba withdraw withdraw dengan mengklik cash out dan ternyata belum bisa withdraw kalau belum 200 dolar guys jadi kita harus invite-invite teman-teman gitu so website scam selain mengambil data kalian mereka juga bisa dapat uang dengan traffic dengan banyaknya kunjungan orang semakin teman-teman invite teman-teman yang lainnya semakin banyak orang-orang yang kunjungi website-nya nanti website-nya bisa dapat iklan dapat ads jadi mereka juga bisa dari situ juga dapat uangnya selain dari data kalian bisa jadi kemudian dari traffic website-nya dikunjungi banyak orang itu itu ya teman-teman kemudian websitenya tampilannya lumayan bagus programmer-nya bagus pinter kalau gak pinter gak mungkin bisa manipulasi ya oke saya sarankan untuk berhati-hati see you berhati-hati terus